Bab 247 Permintaan, Perhatian, Terharu Mendengar perkataan Adenye, Berta Su meletakkan tas sekolahnya dan lompat ke pelukan Adenye. Agak terharu, dia berkata, kakak, terima kasih, kamu sangat baik padaku. Adenye menepuk punggung Berta Su, berkata, aku kakakmu, aku baik padamu, bukankah itu sudah seharusnya? Okel cepat bangun, kakak iparmu dan bibitu masih menunggu kita untuk makan. Ya, Berta Su mengangguk dengan serius. Tapi tidak ada cara untuk menghilangkan emosi di hati, Berta Su benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Dia bisa membuat Adenye memperlakukan dirinya dengan baik. Dia juga tidak tahu bagaimana dia harus mengembalikan Adenye. Adenye yang mengemudikan mobil. Melihat Berta Su telah mengutak alik tas sekolah ini, dia bisa melihatnya. Berta Su sangat menyukai tas sekolah ini, selama dia menyukainya, Adenye akan merasa puas. Oh iya, Berta, aku tidak tahu kenapa pagi ini kamu marah. Adenye selalu penasaran dengan pertanyaan ini. Berta Su menghentikan gerakannya dan menatap Adenye. Berkata dengan sedikit kesal, kakak kamu bilang kamu ingin memperkenalkan aku pada pacar, tapi aku tidak ingin punya pacar. Kata-kata Berta Su benar-benar menyegarkan pandangan Adenye tentang kehidupan. Tidak peduli siapa yang dia pikirkan, tidak mungkin untuk memikirkannya, Berta Su ternyata marah karena kejadian ini, Adenye tidak tahu harus bagaimana memikirkannya, karena kejadian ini sama sekali bukan kejadian. Jadi hanya karena inil adikku yang baik. Kamu sangat membuatku gugup, ternyata hanya karena ini sajal jika kamu tidak mau, ya tidak usah ketika kamu dewasa, jika kamu bertemu dengan pria yang karnu suka, kakak akan membantumu menjodohkan kalian. Adenye menghela napas lega. Setelah mendengarkan perkataan Adenye, Berta Su merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, karena dia sama sekali tidak ingin mencari pacar. Dia hanya ingin tinggal bersama Adenye sepanjang waktu, tapi untungnya tidak sekarang, di masa depan akan membicarakannya lagi. Setelah pulang makan, Adenye dibawa langsung ke ruang kerja oleh Atina Ning. Berta Su merasa kakak dan kakak iparnya sepertinya ingin mengatakan sesuatu, jadi dia tidak masuk. Kebetulan saja itu dia baru saja mengganti tas sekolahnya dan perlu membawanya sendiri. Perlengkapan sekolah dipindahkan ke dalam. Ada apa? Adenye merasa Atina Ning memanggilnya, mungkin karena harus berangkat kerja besok. Aku ingin menjelaskan kepadamu tentang pergi bekerja besok. Apakah kamu ingat? Beberapa waktu yang lalu, Henry Jin membeli sebidang tanah untuk perusahaan kita, dan aku membuka cabang di sana. Atina Ning bertanya. Tentu saja aku ingat. Ada apa? Adenye menganggup, tetapi dia ingat bahwa masalahnya pada dasarnya hampir sama. Henry Jin tidak banyak bergerak selama periode ini, dan cabang Atina Ning juga dalam tahap persiapan. Apa yang terjadi? Situasinya seperti ini. Sekarang ada sekelompok geng yang telah menduduki sebidang tanah itu. Orang-orang di perusahaan kita tidak bisa masuk sama sekali sekarang. Aku ingin kamu membawa tim keamanan besok untuk menangani masalah ini. Atina Ning berkata, masalah ini, bagaimanapun, sudah meminta Adenye, jadi nada suaranya juga jauh lebih santai. Adenye tiba-tiba menyadari bahwa meskipun sebidang tanah ini sekarang dimiliki oleh Atina Ning, namun dulunya adalah milik Henry Jin, tetapi Henry Jin ini masih bertahan, yang benar-benar membuat sakit kepala. Hal seperti ini saja, tidak bisakah Henry Liu menyelesaikannya? Adenye bertanya dengan bingung. Apa yang dikatakan Adenye juga menjadi masalah yang membuat Atina Ning pusing, jika Henry Liu bisa mengatasinya, kenapa dia harus menundukkan mukanya dan bertanya pada Adenye. Aku telah mengirim Henry Liu untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang, Henry Liu dan beberapa petugas keamanan telah dirawat di rumah sakit. Atina Ning berkata tanpa daya. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Jika tidak demikian, dia juga tidak akan datang untuk bertanya pada Adenye lagi. Apa? Adenye sedikit kaget. Mampu mengalahkan Henry Liu sampai dirawat di rumah sakit, ini menandakan kekuatan geng ini cukup kuat. Bukankah tempat itu adalah propertimu? Karena sudah ditempati, kenapa? Tidak memilih memanggil polisi. Tanya Adenye. Aku sudah mencobanya. Asalkan polisi datang, mereka akan menghilang seperti ditelan bumi, dan kemudian menunggu sampai polisi pergi dan kemudian kembali. Tidak ada cara lain lagi Atina Ning sudah pusing memikirkan hal ini. Oke. Aku akan pergi besok. Kata Adenye dengan santai. Orang-orang itu bisa menyelesaikan Henry Liu, tetapi jika mereka ingin menyelesaikannya, itu tetap tidak mungkin. Kebetulan Adenye juga sudah lama tidak melakukan apa-apa mengambil kesempatan ini untuk membakar kalon mungkin adalah hal yang membahagiakan. Kamu bisa. Meskipun Adenye setuju, Atina Ning merasa ragu. Ditanyai oleh Atina Ning membuat Adenye sangat kesal. Dia berkata dengan tidak puas, apa maksudmu Atina? Aku telah mengecewakanmu selama berbisnis. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa memintaku untuk melakukannya? Kamu salah paham aku tidak bermaksud begitu bukankah kamu terluka kemarin? Aku tidak tahu apakah lukamu sudah sembuh, jadi aku hanya bertanya. Atina Ning menjelaskan. Faktanya, dia selalu khawatir tentang tubuh Adenye setelah Adenye dilukai oleh Bisi hari itu, dia tidak pernah merasa lega. Mendengar kata-kata Atina Ning, Adenye akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Sudah beberapa hari, tapi Adenye tidak menyangka Atina Ning masih memikirkannya belum lagi, dia masih peduli dengan keselamatannya. Memikirkan hal ini, Adenye tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan, menggendong Atina Ning, dan berkata dengan serius, Atina, terima kasih. Bab 248 Pelukan Yang Tidak Bisa Dihindari Atina Ning tidak bereaksi sama sekali, dia dipeluk erat oleh Adenye, dia awalnya ingin melawan. Tapi begitu mendengar Adenye serius terima kasih. Atina Ning bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Adenye memiliki bahu yang lebar dan otot yang kokoh itu membuat Atina Ning merasa begitu nyaman dalam pelukan Adenye, seolah-olah rasa lelah hari itu sudah hilang sekarang meskipun saya sangat ingin. Tapi Atina Ning masih belum bisa meyakinkan dirinya untuk menanggapi pelukan Adenye. Itu hanya tidak merespons, dan tidak membebaskan diri. Sebagai gantinya, dia hanya bisa diam. Wangi samar lavender di Atina Ning selalu membuat Adenye merasa sangat tenang, juga membuat Adenye tidak mau melepaskan tangannya sama sekali, berharap waktu bisa diperbaiki di momen seperti ini selamanya. Tapi Adenye masih melepaskan, dia tidak ingin Atina Ning mendorong dirinya. Meskipun dia sangat merindukan sentuhan lembut di lengannya barusan, perasaan itu benar-benar bisa membuat orang mabuk. Setelah melepaskan Atina Ning, Adenye secara tak terduga menemukan rona kemerahan di pipi Atina Ning rasa malu seperti itu benar-benar menawan. Itu membuat Adenye ingin menerkam dan menciumnya, tapi Adenye tidak melakukannya, hubungan apapun harus bertahap. Hari ini, Atina Ning tidak menolak, dan Adenye sudah terkejut. Jadi apa yang harus tidak puas? Atina, jangan khawatir. Biar aku urus-urusan besok. Aku janji kamu akan selesai dengan baik. Adenye sangat puas sekarang, dan dia sedang dalam mood yang baik. Jika ingin dia melakukan sesuatu, selalu berikan dia sedikit motivasi. Dan motivasi ini, Adenye benar-benar puas. Ya, pergilah. Juga, aku bukan peduli denganmu barusan. Aku hanya khawatir kamu merusak bisnisku Atina Ning bersikeras. Matanya terus mengelak. Dia tidak mau mengakui bahwa dia perhatian dengan Adenye. Baiklah. Setelah Adenye selesai berbicara, dia menempel di telinga Atina Ning dan berbisik. Atina, perhatian dengan suami sendiri juga bukanlah hal yang memalukan. Setelah Adenye selesai berbicara, dia berlari keluar ruangan dengan tergesa-gesa, tanpa memberi Atina Ning kesempatan untuk membantah. Berthasu, yang telah menunggu di bawah, melihat Adenye berlari keluar dari ruang kerja dengan penuh semangat, dan sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat Adenye begitu bersemangat, bersemangat seperti anak kecil, Berthasu tidak bisa menahan untuk tidak menebak. Apa yang terjadi barusan? Berthasu naik ke atas dan masuk ke ruang kerja, dan melihat Atina Ning berdiri dengan linglung, dengan rona merah di wajahnya. Kakak Ipar, ada apa denganmu? Berthasu sedikit bingung. Demikian pula, dia belum pernah melihat Atina Ning seperti ini. Oleh karena itu, dalam benak Berthasu, imajinasi sudah dimulai. Mendengar suara Berthasu, Atina Ning terkejut dan berkata dengan bingung, tidak-tidak apa-apa, Bertha, kakak Ipar bekerja dulu, kamu harus mengerjakan permu. Berthasu tidak akan percaya bahwa tidak ada apa-apa, dia tahu, hanya saja Atina Ning tidak nyaman untuk mengatakannya. Adenye kembali ke kamar, meskipun bersemangat di dalam hatinya, dia telah melakukannya sekarang karena dia bisa bahagia dan marah, dan dia masih perlu mengurus hal-hal yang dijelaskan Atina Ning. Adenye memutar telepon Felix Cheng, dan panggilan itu dijawab dengan cepat, dan kemudian di ujung lain telepon terdengar suara akrab dan hormat Felix Cheng. Tuan Yel apakah ada yang perlu aku lakukan? Sikap hormat Felix Cheng masih membuat Adenye sedikit tidak nyaman, tapi dia juga tahu kalau dia tidak bisa mengubah apapun Felix Cheng, itu saja. Felix, jika kamu tidak ada urusan sekarang, tolong bantu aku menyelidiki, sebuah cabang dari perusahaan Ningscorp diteror oleh sekelompok gangster, bantu aku menyelidiki, siapa yang melakukannya. Kata Adenye, Tuan Ye, tidak perlu menyelidiki. Apa? Apa kamu tahu tentang ini? Kata Adenye, mendengarkan maksud Felix Cheng, kamu harus tahu tentang ini. Ya, Tuan Ye, hal ini dilakukan oleh orang-orang Dragonsea, dan aku telah mendengar tentang itu. Kata Felix Cheng. Bahkan, dia juga tahu bahwa Adenye ada hubungannya dengan Ningscorp. Semula, dia ingin bantu Adenye menyelesaikan masalah ini, tetapi bagaimanapun juga, Adenye tidak berbicara secara langsung, jadi dia tidak memutuskan tanpa izin. Dragonsea, tempat apa itu? Adenye belum pernah mendengar tentang organisasi ini, tapi jelas, Felix Cheng mengetahuinya. Tuan Ye, Dragonsea ini, sama seperti perkumpulan kita, juga merupakan pasukan gangster, dan kekuatan-kekuatan ini juga sebanding dengan kita, tetapi selama bertahun-tahun, kita selalu berada dalam kondisi di mana air sumur tidak melanggar air sungai, jadi sudah dipisahkan di dua wilayah berbeda di kota Nanhail, Felix Cheng menjelaskan dengan sabar kepada Adenye. Kalau begitu apa kamu tahu kekuatan apa yang ada hubungannya dengan Dragonsea ini? Adenye bertanya lagi, keluarga Jin dari Nanhai, selama bertahun-tahun, orang Dragonsea sepertinya hanya berhubungan dengan orang keluarga Jin, jawab Felix Cheng. Oke, aku mengerti. Adenye sudah mengetahui situasi pihak lain. Besok, pergi saja dan selesaikan secara langsung jika Dragonsea ini tidak tahu cara mempromosikannya, Adenye tidak keberatan menghabiskan beberapa trik. Biarkan Dragonsea ini ikuti jejak perkumpulan Xiaolin. Tuan Ye, apakah kamu perlu aku mengirim seseorang untuk menyelesaikan orang-orang inil? Felix Cheng berkata dengan dingin, meskipun ini akan sedikit sulit, tetapi selama Adenye melakukannya, dia pasti akan membantu Adenye menyelesaikan masalah ini. Tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku masih tidak masalah dengan hal kecil ini, kata Adenye. Setelah menutup telepon, Adenye menggeliat, dia harus tidur nyenyak hari ini, mengisi ulang energinya, dan membantu istrinya besok. Keesokan paginya, Adenye berangkat kerja lebih awal. Ketika Adenye baru saja bangun, Adenye sudah pergi. Adenye tahu bahwa Adenye hanya tidak ingin melihat dirinya sendiri dan merasa malu, jadi dia pergi begitu cepat. Setelah Adenye sarapan pagi, dia mengantar Bertasu ke sekolah dan langsung pergi ke Ningskorp, dia sudah lama tidak bekerja, dan dia sedikit tidak nyaman ketika dia kembali sekarang. Ketika datang ke Departemen Keamanan di depan pintu, Adenye melihat seorang satpam bernama Markus yang sedang berdiri penjaga dengan luka memar di wajahnya dan terlihat sangat menyedihkan. Markus, ada apa denganmu? Adenye mengerutkan kening dan bertanya dia dan satpam lainnya biasanya punya perasaan bersama. Melihat bawahannya terluka, Adenye merasa sangat marah. Kapten Ye, Bab 249 ambil kembali. Kapten Ye, melihat Adenye, Markus bergegas seolah melihat kerabat, dan meraih tangan Adenye. Markus, ada apa denganmu? Bicarakan pelan-pelan, Adenye membawa Markus kembali ke Departemen Keamanan dan mengatakan hal seperti itu di depan pintu perusahaan, yang masih agak buruk. Markus meraih Adenye dan menolak untuk melepaskannya. Mengatakan, Kapten Ye kamu tidak tahu, cabang Ning's Corp kita. Itu ditempati oleh sekelompok orang kemarin, CEO Ning mengirim kami untuk mengusir mereka akibatnya, di antara orang-orang itu, ada seorang preman yang sangat kuat, lah melukai kakak Henry Liu dan banyak saudara, dan mereka semua dirawat di rumah sakit sekarang, Kapten Ye, kamu harus membalas mereka. Markus tahu bahwa Adenye adalah orang paling kuat di tim keamanan mereka. Dia sangat terhina kemarin, dan sekarang dia melihat Adenye. Tentu saja, rasanya seperti melihat malaikat penyelamat hidup, bukan hanya Markus setiap satpam yang masih bisa bekerja sekarang berharap Adenye bisa kembali dengan cepat, dan membalaskan dendam mereka. Aku sudah mendengar semuanya. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Berapa saudara kita yang dirawat di rumah sakit? Adenye bertanya dengan prihatin. Belasan dari mereka telah dirawat di rumah sakit sekarang, di antaranya kakak Liu dan Sony yang paling terluka parah kata Markus dengan marah. Sony Adenye sedikit terkejutlah juga teringat sosok Sony Yano menjuntai sebagai wajah tersenyum senang. Wajar jika Henry Liu terluka, tapi Sony ini terluka parah, Adenye tidak mengharapkannya. Markus mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, Sony melihat Henry Liu terluka kemarin, jadi dia yang pertama bergegas. Dia ditendang di dada dan dua tulang rusuknya patah, bahkan lengan kirinya pun retak. Adenye tidak menyangka Sony ini pemberani. Temperamen ini mengingatkan Adenye pada Xavier Zheng, tapi meski Sony pemberani, bagaimanapun juga kekuatannya masih belum tinggi. Siapa nama orang hebat yang kamu bicarakan? Tanya Adenye. Aku tahu, orang itu namanya Billy, sepertinya kepala kelompok dunia bawah. Ada bekas luka panjang di wajahnya. Markus masih ingat dengan jelas penampilan orang itu. Billy. Tadi malam, Adenye menerima email dari Felix Cheng. Itu adalah formulir file informasi tentang Staff Senior Dragon Sea. Itu dengan jelas menandai semua informasi terperinci dari Staff Senior Dragon Sea. Meskipun hal semacam ini untuk Adenye, itu tidak ada segala kegunaan praktisnya, namun dapat digunakan sebagai acuan sampai batas tertentu. Lebih dari itu, pada formulir informasi, Adenye ingat nama Billy. Menurut informasi di atas, Billy adalah orang terkuat Dragon Sea. Dia baru berusia 21 tahun, tetapi saat 10 tahun, dia memasuki kantor pelatihan remaja karena gugatan seumur hidup. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia adalah pilar Dragon Sea, Dragon Sea mengirimnya untuk membuat masalah, tetapi itu membuat Adenye merasa sedikit aneh. Hak milik atas sebidang tanah itu adalah milik Atene Ning. Bahkan jika Dragon Sea kuat dan dapat menimbulkan masalah, mustahil untuk menempatinya, mengapa keluarga Jin melakukan langkah seperti itu? Apakah Dragon Sea hanya ingin mengacaukan Atene Ning? Adenye tidak. Dapat menemukan tujuan dari apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukannya untuk penggunaan praktis. Jika itu hanya untuk menambah penyumbatan pada Atene Ning, apakah akan merepotkan? Apakah itu benar-benar berharga? Atau, dibalik keputusan mereka, adakah konspirasi yang tidak diketahui Adenye? Kapten Ye, bagaimana menurutmu? Melihat Adenye tidak berbicara, Marcus tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Adenye ditanyai oleh Marcus, lalu dia bereaksi dan berkata, Tidak apa-apa, Marcus, apa kamu tahu di mana orang-orang itu sekarang? Aku tahu, ada di lobi lantai satu cabang kita. Mereka sudah lama menempatinya, dan mereka ada di sana setiap hari. Ucap Marcus cepat. Dia tahu Adenye akan menanyakan ini. Okel begini saja, sekarang aku akan memberimu tugas untuk memanggil semua salpam yang masih bisa berangkat kerja. Sepuluh menit lagi, datang ke sini untuk berkumpul, dan aku akan bawa kalian menemui Billy. Kata Adenye sebenarnya, dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Alasan mengapa dia ingin mereka pergi bersamanya adalah untuk memungkinkan mereka melihat sendiri dan menjadi tim yang benar-benar kuat. Marcus bergerak cepat. Dua puluh salpam yang tersisa dengan cepat dipanggil ke ruang keamanan dan berdiri dalam tiga baris. Adenye berdiri di depan semua orang. Para salpam ini memandang Adenye dengan penuh antisipasi dan kegembiraan, penghinaan yang mereka derita selama beberapa waktu ini terlalu banyak, tetapi sekarang Adenye kembali, semuanya dapat dengan mudah diselesaikan. Saudaraku, aku telah mendengar bahwa selama aku cuti, sesuatu terjadi di perusahaan. Henry Liu, Sony, dan banyak saudara kita terluka karena kejadian ini, aku kembali hari ini, hanya untuk menyelesaikan masalah ini, apakah kalian berani pergi bersamaku? Kata Adenye dengan lantang sebelum pergi, dia harus meningkatkan aura orang-orang ini. Berani. Mereka berteriak serempak, dengan Adenye berdiri di sana, mereka merasa memiliki dukungan yang kuat di belakang mereka. Bagus. Adenye mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya, dan berkata, ayol-ayol kita hadapi mereka bersama. Ambil kembali tanah perusahaan.